Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia Halo nama gue Agung Kejadian ini terjadi saat gue di semester 5 Berlokasi di rumah gue Di suatu kampung di daerah Bogor Timur Ya kondisi rumah gue itu masih dikelilingin kebun Tepat di depan rumah sebelah kiri terdapat pos kamling Yang di sampingnya juga terdapat pohon sawo Ya umurnya ya cukup lama lah Lebih lama dari umur gue yang saat ini baru menginjak 23 tahun Berawal saat itu Dua hari setelah idul adha Temen-temen gue tuh ngumpul Di rumah untuk ya biasalah bakar-bakar Nyate, ngelewat Pokoknya kegiatan yang seru dan Biasa kita lakukan setelah dapat daging di idul adha Kondisi saat itu grimis Ya bahkan untuk bakar-bakar saatnya pun Gue bersama temen gue harus di dalam teras Jadi kegiatan bakar-bakar pun ya berjalan seperti biasanya Setelah semua matang Kita menyantap makanan lalu mengobrol Sampai ala lurut malam Singkat cerita Saat itu sudah pukul jam 11 malam Dan temen-temen gue juga pamit untuk pulang Tapi Ada satu orang temen gue yang dia berniat untuk menginap Setelah temen-temen gue yang lain sudah pulang Gue bersama temen gue yang satu ini Panggil saja ya namanya Noval Jam sudah menunjukkan sekitar ya pukul jam 12 malam Dan kita masih ngobrol di teras sambil ngopi Disinilah awal mula cerita horror yang gue alamin Ini juga gue merinding sih untuk ceritainnya Jadi pohon saw yang di samping pos kambling Di depan rumah gue itu ada ayunan Yang terbuat dari tambang dan ban sepeda motor bekas Yang dibuat oleh bokap gue Saya sedang ngobrol sama Noval Terus tiba-tiba Ia terhenti dan menetap ke arah ayunan yang berada di pohon sawo tersebut Gue juga heran Terus gue nanyakan Pak lu kenapa? Liatin apaan sih? Noval cuma jawab Enggak Gung Enggak apa-apa Gue masih terheran dan menanyakan lagi Serius lu kenapa? Jangan bingin parnol lah Lalu gak lama Noval pun diri Dan berjalan menuju pohon sawo yang di dekat pos kambling tersebut Dengan kondisi tanah yang sedikit Becek Karena grimis Lalu gue pun mengikuti Noval sambil terus bertanya Ada apa? Saat di depan pohon sawo tersebut Memang gue akuin itu cukup gelap Lalu Noval tiba-tiba minta tasbih Gung Lu ada tasbih gak? Mulai dong gue pinjem kalau ada Masih bertanya gue Ada apa sebenarnya? Gue masuk ke dalam rumah untuk cari tasbih Saat balik lagi ke depan Gue liat Noval sedang Berdiri sambil masih menatap ayunan Gue samperin dia Dan gue kasih tasbih yang gue ambil dari rumah Lalu dia bilang ke gue Gung Disini tuh ada yang iseng kalau malam Jujur Kondisi gue saat itu tuh cukup takut ya Tiba-tiba Noval bilang Kayak gitu Terus dia bilang lagi sama gue Lu mau tau gak Kalau mereka itu ada apa gak disini? Coba deh Nih Lu pegang ujung tasbih Tapi sisanya menjuntai ke bawah Akhirnya Dengan kondisi takut Tapi gue tuh penasaran juga Gue pegang lah ujung tasbih itu Dengan posisi Sisi tasbih yang lain tuh Menjuntai ke bawah Lalu Noval mengenggam Pergelangan tangan gue Dengan kondisi tangan gue yang masih Memegang tasbih dan Noval bilang Kalau kalian ada disini Tolong beri tanda dan Goyangkan tasbih ini Percaya gak percaya Secara perlahan Tasbih yang gue pegang itu Bergoyang Padahal disitu Kondisi gak ada angin Kondisi tangan gue Diem Dan dipegangin Sama Noval juga Coy Gue kaget saat itu Karena sebelumnya gue tuh Belum pernah kontak langsung Dengan hal-hal yang berbau mistis Seperti ini Dan di kondisi itu pula Gue mengetahui bahwa Temen gue itu Merupakan orang yang Ngerti Atau indigo mungkin ya Sama hal-hal yang seperti itu Setelah meninggalkan Pohon sawo dan ayunan tersebut Lalu gue ajak Yaudah kita tidur aja Karena Emang sudah malam juga itu Udah menunjukkan pukul jam Setengah satu malam Lalu gue pergi ke dalam rumah Gue masuk ke dalam kamar Dengan kondisi yang sudah Berbaring di kasur Suasana kamar yang gelap Karena kontak lampu Semua gue mematiin Disitu kita masih ngobrol Dan sesekali gue menengok Ke arah Noval Tapi Setelah beberapa lama Saat gue nengok ke arah Noval Saat itu wajah yang gue liat Tidak seperti wajah Noval sebelumnya Gue anggap mungkin Karena gue ngantuk Jadi pandangan sedikit kabur Ya udahlah Gue pikir Ini karena Gue ngantuk mungkin Gue coba Tegesin lagi Gue coba liat lagi Dan wajah itu pun Semakin jelas Dan bentuk posisi yang Bener-bener bukan Noval Karena Rambutnya panjang Menjuntai Dengan warna kulit Yang putih pucat Dan tak lama Ada tetesan darah Yang keluar dari Matanya Seketiga Seketiga waktu itu Gue terbangun Dan menghidupkan kontak lampu Dengan nafas yang sedikit Terngangah Noval bertanya Lu kenapa Gung Dengan omongan yang sedikit Terbata-bata Gue ingin coba Menceritakan Apa yang gue lihat Saat gue mencoba Menceritakan sosok Yang gue liat Noval menanyakan Apa sosok yang Gue liat Sama persis Dengan yang Ia jelaskan Dan ternyata Apa yang ia sebutkan Sama persis Dengan apa yang gue liat Sosok wanita Bermuka pucat Berlambut panjang Dengan tetesan darah Yang keluar dari matanya Dan itu bisa Dibilang adalah Kutilanak Di saat itu Dia juga jujur Bahwa sosok yang berada Di ayunan Yang dikukauan sawo itu Dia hisap Energinya Dan berniat Untuk membuangnya Di lain tempat Karena dia menganggap Sosok itu Yang sering mengganggu Di sekitar pohon sawo Dan secara Tidak langsung Malam itu Gue tidur Dengan kondisi raga Adalah noval Namun Ada sosok Di balik tubuhnya Yakni Kutilana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.